WhatsApp interaktif kami di 0812, di 1398, di 3749, dan juga line telephone interaktif kami di 021, di 8063, di 5979, seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu. Level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi, jangka pendek, jangka pendek, ataupun untuk jangka panjang. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom, ada Bapak Henry Setiadi, yang merupakan founder dari Mastermind Trainer. Kita akan langsung sapa saja. Pak Henry, apa kabar? Selamat ya, Pak David, kabar baik. Terima kasih, Pak Henry. Kabar baik juga. Sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Di awal pekan, Pak, indek harga saham gabungan ini tadi sempat mengalami tekanan yang cukup dalam fluktuasi, juga cukup signifikan. Pasca pembukaan sesi pertama, ini menguat signifikan 4.991, sedikit lagi, hampir menyentuh ke level 5 ribuan. Namun posisi ini tidak bertahan lama, kemudian indek harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, Pak. Sempat menyentuh ke level 4.905, dan beruntung 4.9, masih mampu dipertahankan di sepanjang perdagakan hari ini. Bagaimana, Anansi Sanda? Pak Henry, indek harga saham gabungan di awal pekan ini? Ya, di awal pekan ini kita melihat ada sinyal rebounding yang sangat jelas, ya, pada FSG. Di mana kita bisa di sini bahwa hari ini walaupun terjadi pelemahan, ya, walaupun terjadi pelemahan, tapi kami melihat di sini bahwa tetap optimis, ya, karena koreksinya masih batas normal. Ya, karena kita tahu bahwa menjelang penutupan akhir pekan lalu, itu IHSG lagi cukup signifikan, ya. Jadi, hari ini pun saya melihat bahwa koreksinya hanya sebetara, dan malah saya melihat besok, Pak, besok, ya, akan kembali di zona hijau, ya, dengan rata-rata penguatan itu sekitar 100 poin untuk IHSG. Yang menjadi penopang, perbankankah, Pak Henry? Hari ini perbankan koreksinya cukup dalam, Pak? Ya, di sini saya melihat sektor yang menjadi penopang daripada, topongan daripada IHSG. Pertama itu perbankan, terus kemudian juga infrastruktur, Pak. Saya melihat dua sektor ini sangat dominas yang menjadi penopang daripada IHSG untuk bisa kembali lagi ke zona hijau. Baik, kita ke perbankan terlebih dahulu, Pak Henry. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam BMRI, BBRI, BBNI, begitu. Yang paling mengalami tekanan yang cukup dalam adalah BMRI, kemudian juga ada BPCA, di mana BPCA level 30 ribuan juga sudah cukup jauh ditinggalkan, Pak Henry. Ketika sesi pertama dibuka di esok hari, sudah direkomendasikan tidak, Pak, untuk kembali masuk kepada perbankan BICAP ini? Ya, untuk perbankan BICAP, seperti tadi yang Pak David sebutkan, BMRI, BPCA, dan dari saya di sini juga ada BRI Syariah. Di sini justru kita melihat bahwa pada saat dia hari ini terjadi koreksi, justru kesempatan bagi investor yang belum masuk posisi. Jadi ditekankan di sini perhatikan level support daripada mati-mati emiten. Kemudian yang terpenting di sini adalah sedisiplinan kita dalam mengalokasikan dana ya. Jadi di sini saya melihat justru sektor perbankan yang hari ini mengalami koreksi itu, yang BICAP itu menjadi target bagi kita para investor untuk masuk kembali di posisi. Baik, kita ke BICAP terlebih dahulu, Pak Henry. 2,7575, semakin jauh meninggalkan level 30 ribuan. Level support berapa yang bisa diperhatikan untuk kembali ambil posisi, Pak? Baik, kalau untuk BICAP, bisa kita perhatikan level support-nya, yaitu di 2,695. Iya. 2,695. Nah, kemudian kita lihat besok pada saat market dibuka, apabila BBCA bisa dibuka di harga, at least ya, at least penutupan hari ini, itu di 2,7575, boleh buy at the market. Oke. Posisi untuk BMRI, Pak Henry, 3,74% koreksi, 5,150. Rekomendasinya? Ya, untuk BMRI pun sama ya. Rekomendasi dari saya adalah buy, ya. Untuk pedagangan besok, lihat apakah pada saat market dibuka itu mampu dibuka di atas harga closing hari ini, yaitu di 5,150. Jadi, apabila market dibuka, at least sama, atau di atas di masa 150, boleh buy at any price, ya. Oke. Kita perhatikan untuk level support-nya di 5,000, 5,000. Ya. Kemudian untuk level resistance-nya, ini sangat potensi bagi BMRI dalam satu pekan ini, untuk kembali menguji level resistance-nya, yaitu di 63,50, Pak David. Oke, 63,50. Masih cukup lebar range-nya akan dikejar oleh BMRI. Jadi, posisi untuk BMRI, Pak, di 3,090? Baik. Untuk BMRI pun juga kita melihat bahwa tetap sama, Pak. Rekomendasinya baik untuk BMRI, ya. Nah, perhatikan untuk level support-nya BMRI, ya. Yaitu di level 3,010. 3,010. Kemudian apabila sudah masuk posisi, perhatikan level resistance-nya terdekatnya, yaitu di 3,450 untuk BMRI. Oke. Kemudian juga ada BBNI, 45,40 posisi penutupan, melemah di 1,30 persen. Ya, BBNI yang melemah 1,3 persen, kemudian di harga 45,40 ya, tadi ini ya. Kita lihat, kalau untuk BBNI juga pun sama, ya. Ini apabila besok dibuka, ya, di harga, at least ya, di atas penutupan hari ini, ya. Boleh kita masuk at any price. Kemudian perhatikan level support-nya untuk BBNI, yaitu di 4,310. Ya, 4,310 untuk BBNI. Kemudian kalau sudah masuk posisi, perhatikan untuk level resistance-nya, yang bisa kita jadikan target untuk short term, ya, yaitu di 5,100. Ya. Baik. Diluar dari perbankan BKP, Pak Hendry, tadi juga Anda rekomendasikan dari infrastruktur ini. Kebetulan, listed company subde kita hari ini ada jasa marga, Pak. Menguat signifikan di penutupan sesi kedua, dan juga masuk ke dalam deretan top gain. Tadi dari fundamental juga sudah kita sampaikan, kemudian juga dari sisi teknikal gambaran intraday trading-nya di sepanjang perdagakan hari ini. Bagaimana rekomendasi Anda untuk jasa marga? Ya, untuk jasa marga, hari ini di tengah market yang koreksi secara umum, ya. Dan kita lihat di sini justru dia penguat sebesar 4,37 persen, dan ditutup di harga Rp3580. Di sini rekomendasi saya untuk jasa marga, bagi yang sudah masuk posisi, boleh hold. Ya, boleh hold. Kemudian bagi yang belum masuk posisi, lihat besok, ya. Apakah dia mampu bertahan di atas low hari ini di Rp3420, ya. Selama dia diperdagangkan di atas Rp3420, besok pun bagi yang belum masuk posisi, boleh masuk posisi di any price, ya. Selama besok itu melanjutkan harga di atas Rp3580. Oke, Rp3580. Hati-hati, rawan profit taking tidak, Pak? Ya, profit taking selalu ada, ya. Kalau untuk emiten-emiten, ya, yang saat-saat ini memang per hari itu sudah naik sekitar 8,10, ya. Tapi di sini justru kita melihat bahwa karena jasa marga ini karena sudah cukup terkoreksi, cukup dalam, gitu, ya. Jadi saya rasa para investor pun juga tidak akan targetnya di short term, ya. Tapi juga ada potensi bagi jasa marga ini untuk kembali level 4,30, ya, 4,30, gitu pada saat di bulan julia lalu, ya. Oke, bagi yang sudah ambil posisi, direkomendasikan untuk di haul saja, Pak Hendrik. Ya. Baik. Di luar dari infrastruktur, kemudian juga perbankan, termasuk perbankan BICAP yang sudah direkomendasikan tadi, Pak Hendrik. Bagaimana dengan sektor konsumer yang memang dinilai cukup tahan banting, Pak, di tengah pandemi COVID-19? Ya, benar, ya. Sektor konsumer, kemudian juga di farmasi, kemudian juga infrastruktur, ini justru saya melihat ada peluang justru bagi para investor yang belum masuk posisi, ataupun sudah masuk posisi, untuk kembali masuk di posisi baru, untuk balance, ya. Karena di sini kita tujuannya investor lebih ke long term, ya. Jadi justru saat-saat inilah bagi kita, bukan mengenai harganya turun, ya, tapi justru kita melihat cara fundamental yang baik, baik teknikal, malah di koreksi. Nah, di sini adalah peluang bagi kita untuk mengalukasikan dana atau posisi yang baru, ya. Kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan masuk, Pak Hendrik, di WhatsApp interaktif, dan kebetulan dari konsumer, nih, Pak, kita akan bahas emyur terlebih dahulu, Pak Hendrik. Kita akan coba sapa, Bapak Reski Sinaga, ini dari Batam, Kepulauan Riau, emyur jika ingin buy, rekomendasinya di level berapa, Pak? Analisi sana untuk emyur, Pak Hendrik. Oke, Pak Reski Sinaga dari Batam, terima kasih partisipasinya. Untuk emyur, ya, Mayor Indah, ya, hari ini kan terkoreksi 0,82%, ya, itu ditutup di harga Rp2.400, ya. Nah, kalau misalkan baru mau buy, ya, Pak, ya, baru mau buy, ya, emyur, ya, perhatikan untuk level support-nya, yaitu di Rp2.250. Oke. Rp2.250, ya. Nah, besok, misalkan dia kembali rebound, ya, boleh masuk di any price, tapi kalau besok melanjutkan koreksi, harus mencabar dan tunggu apakah dia mampu bertahan di atas support-nya, yaitu di Rp2.250. Baik, level Rp2.250 merupakan level yang harus menjadi fokus, ya, bagi Pak Reski Sinaga yang ada di Batam, untuk emyur, dan lagi-lagi keputusan investasi, tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Menarik, Pak Hendrik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba ulas lagi, cukup banyak pertanyaan masuk untuk saat ini di WhatsApp interaktif kami, dan kita juga masih menunggu partisipasi dari Lentelfon, nanti kita juga akan lihat samsung pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemerintah telah bersama kami, IDX Second Session Closing, akan segera kembali, usai cedah pergede. Ya, pemerintah masih di IDX Second Session Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartis, pasti di telepon interaktif kami, di 021-806-35979, dan juga WhatsApp interaktif kami, di 08-12-1398-3749, seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita kembali ke perbincangan, pemerintah bersama rekan Bapak Hendrik Setiadi, kita akan coba lihat samsung pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada Telkom dengan supportnya 2620, resistennya di 2.900, membesar, direkomendasikan buy. Sementara Brice di 740, kemudian resistennya di 945, ini rangenya cukup lebar, rekomendasinya juga buy. Sementara Astra International dan SACA, ini lebih direkomendasikan hot. Empat saham yang direkomendasikan, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Hendrik masih bergabung bersama kami, Pak. Iya, Pak David. Ya, Pak saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Hendrik, untuk Brice tadi, belum sempat kita bahas, karena lebih kepada perbankan BICAP tadi, rangenya cukup lebar, Pak Hendrik. Analisisnya seperti apa? Singkat saja, Pak. Baik, ya. Kalau Brice tadi, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak David, Jadi ini justru, walaupun hari ini terjadi koreksi, ya justru perluan bagi kita untuk masuk posisi, ya. Dengan support itu perhatikan di 740, kemudian resistennya itu di 945, ya. Jadi ini untuk medium to long term kalau di Brice. Medium to long term untuk Brice, masih terkait dengan fundamental gabungan dari Bank N. Syariah, begitu Pak Hendrik. Baik, kita akan coba sapa kembali, beberapa pertanyaan sudah masuk kini. Kebetulan ada Ibu Tini di Bandung, punya Brice di 820, Pak. Analisisnya untuk Brice, Pak Hendrik. Ya, Ibu Tini dari Bandung, terima kasih yang dipartisipatinya. Ya, jadi kalau yang sudah ada posisi, masih layak untuk di hold, bersabar, ya. Karena berperluan Brice ini minimal, ya. Sampai dibawa lagi kembali di atas Rp. 900, ya. Oke. Jadi untuk Brice, ya, Ibu Tini confirm di hold, ya. Baik, posisi Ibu Tini di 800-an ini, Pak Hendrik. Dierekomendasikan averaging down tidak, Pak? Dengan level 755 atau di hold saja untuk Ibu Tini? Ya, justru kalau untuk Brice, ya, Ibu Tini, ya. Lihat, ya, Sof, kalau misalkan melanjutkan koreksi, ya. Sekali lagi bersabar, ada potensi di memuji level support-nya, itu di 740. Oke. Jadi lebih baik tunggu sabar, ya. Tunggu sabar, ya. Lihat apakah dia mampu kembali dulu, ya. Di 740 ini. Karena udah 755 ada dekat putih, ya. Ya. Kemudian kita sampai Ibu Eliana dari Surabaya. PSAB, Pak Hendrik, di 275. Baiknya di average atau di cut loss dulu. Support di berapa, Pak? Untuk PSAB? Ya, Ibu Eliana. Terima kasih, Pak. Sepertinya. Untuk PSAB ini hari kan naik, ya. 4,18 persennya di level 199, ya. Ya. Nah, jadi kalau untuk Ibu Eliana, ya, tergantung trading plannya, nih. Trading plannya pada saat mengambil keputusan untuk masuk PSAB itu seperti apa. Nah, kalau dari sisi raya di sini, teknikal, ya. Ini masih ada peluang PSAB untuk melanjutkan penguatan, ya. Jadi jangan di, apa, dijual dulu, ya. Oke. Malah di, ya, diperhatikan level resistance-nya, yaitu di 236, ya. Berpulaukan di 236. Masih cukup jauh dari level ambil posisi Ibu Eliana di 275, Pak Hendrik? Iya, iya. Jadi, bersabar, ya. Kalau mau ambil posisi baru, boleh. Ya, boleh, ya. Besok, ya. Misalkan, melanjutkan penguatan di atas 199, ya. Ya, tertutupan hari ini. Oke. Ya, boleh. Dialukasi kembali, Eliana. Baik. Pak Yudi di Pekasi, MDKA, Pak Hendrik, sudah ambil posisi di 1621. Analisis Anda untuk MDKA? Ya, MDKA, Pak Yudi, terima kasih, Pak Rizfadinya. Hari ini sudah naik, ya. 3,85 persen dan ditutup di 1615. Ya, jadi kalau untuk MDKA, ya. MDKA itu masih layak untuk di-haul, ya. Masih layak untuk di-haul, ya. Hanya saja untuk MDKA ini, jadi Pak Yudi ini perhatikan, ya. Level support-nya itu di 1505. Iya. 1505. Kemudian untuk level resistance-nya itu di 1830. Oke. Kalau bisa berhasil break, 1830 berpeluang untuk menguji level harga tertinggi yang pernah disapai di 7 Agustus, yaitu di 2120. Baik. Ambil posisi di 1620-an di-haul saja begitu, Pak Hendrik? Ya, masih layak di-haul untuk Pak Yudi, ya. Ya, kita beralih ke Pak Franky dari Surabaya. MNCN jangka pendek dan menengah. Saya sudah average MNCN di 800, Pak. Analisis Anda untuk MNCN? Oke, Pak Franky. Terima kasih partisipasinya. Kalau untuk MNCN, ya. Kalau sudah di-average, ya. Itu perhatikan, ya. Untuk level support-nya. Level support-nya, ya. Level support-nya itu, yang terkuat itu ada di... 695. Ya. 695, ya. Jadi, masih layak untuk di-haul, ya. Karena hari ini ditutup, nggak naik, nggak turun, ya. Di 715, ya. Jadi, confirm masih bisa di-haul. Pak Franky, nggak perhatikan level resistance, ya. Itu ada di 985 untuk MNCN, ya. Baik. Kemudian, kita beralih ke Bintaro ini. Pak Hendry, tanpa menyebutkan nama, prospek untuk short time, untuk friend, Pak. Posisi penutupan sesi kedua hari ini, 76, melemah di 1,36%. Sementara penanya tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum ini. Baik, Pak David. Jadi, terima kasih. Bapak, Ibu, ya. Tadi dari Bintaro, ya. Ya, kalau untuk friend, ini hari ini kan terkoreksi, ya. 1,29% dan harga ditutupi seakhir tadi, di 76, ya. Jadi, saya in general aja, ya. Perhatikan level support-nya di level 70. Level 70. Kemudian, untuk level resistance-nya, ada di 1,10, ya. Jadi, kalau misalkan belum masuk posisi, ya, boleh bersabar, ya. Tunggu dekat-dekat di level support-nya. Kalau sudah masuk posisi, bersabar. Hari ini koreksinya normal, ya. Baik. Kemudian, kita beralih ke Pak Wahyudi di Balikpapan, gudang garam dari konsumer ini. Pak Hendry, ingin masuk entry level yang direkomendasikan, Pak, di penutupan sesi kedua hari ini, di 40.100, melemah di 1,47%. Pak Hendry. Oke, Pak Wahyu. Terima kasih, Pak. Disipasinya dari Batam. Apa kabar, Batam, ya. Balikpapan, Pak. Untuk gudang. Kalau balikpapan, ya. Balikpapan, ya. Ya, jadi Pak Wahyu dari Balikpapan, ya, ditanyakan level entry yang ideal gitu, ya. Ya. Market tadi ditutup, terkoreksi 1,47%. Ditutup di harga 40.100, ya. Jadi, level idealnya kalau untuk gudang garam, ya, ini bisa dilihat, Pak, untuk di level support-nya, yaitu di 40.825. Ya, 40.825. Ya, jadi, besok kalau misalkan dibuka, ya, melanjutkan closing, ya. Melanjutkan closing. Boleh masuk di any price, ya. Perhatikan tadi level support-nya 40.825. Dan perhatikan juga level resistance-nya, yang mungkin bisa dijadikan sebagai target pertama. Oke. Yang itu di 46.800. Ya, 46.800. 46.800. Iya. Baik, ini target sampai dengan akhir tahun, Pak Hendry? Kalau misalkan dengan akhir tahun, ini saya melihat peluang GGRM untuk kembali di harga setingginya, yang pernah dicapai di 18 Agustus, yaitu di Rp55.000. Rp55.000 untuk gudang garam, ya. Meskipun rencana kenaikan cukai rokok akan tetap membayangi, Pak? Ya, itu saya rasa nggak terlalu berdampak secara negatif, ya. Tapi justru saya melihat bahwa, apa, untuk konsumer, ya, yang mengkonsumsi gudang garam ini boleh bilang loyal customer, ya. Baik. Saya lihat, sih, yang terlalu pengaruh, ya. Oke. Kita beralih ke Jakarta. Ada Surya, Pak. Antam di 7.50. Apakah masih bisa di-haul? Hari ini juga tertekan. Ditutup di 7.25, Pak Hendry. Baik. Thank you, Pak Surya dari Jakarta. Partisipasinya. Kalau untuk Antam, hari ini ya kembali terkoreksi, ya. Namun, perhatikan ya, level support-nya. Karena hari ini juga koreksinya normal. Level support itu di 700, kalau untuk Antam. Ya. Jadi, kalau mau tambah posisi baru, ya, boleh. Ya, bersabar. Lihat apakah dia mampu bertahan di harga 700. Dan kemudian, perhatikan kalau yang sudah masuk posisi, perhatikan level resistance yang terdekat, yaitu di-reson 8.55. Ya. untuk berantam. Baik. Antam. Tadi masih bisa di-haul begitu, Pak Hendry. Dengan posisi penutupan di 7.25, koreksi yang terjadi masih dalam koreksi sehat. Kita akan jeda kembali, Pak Hendry. Masih banyak pertanyaan. Kita masih punya satu segmen lagi. Yang pembesar telah bersama kami, ID Segen Sesteng Closing, akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih juga untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di ID Segen Sesteng Closing, Pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendry Setiadi. Pak Hendry, masih bergabung bersama kami, Pak? Ya, Pak David. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita akan coba sahabat, Ibu Liana ini dari Medan, Pak Hendry, untuk KAF dalam minggu ini. posisi penutupan sesi kedua hari ini, menguatnya juga cukup signifikan, Pak Hendry, di 6,25 persen. 3060, analisis sandal secara keseluruhan untuk KAF. Ya, Bapak Hendry, dari Medan, thank you, Pak. Jadi, kalau untuk KAF, hari ini, walaupun sudah naik cukup signifikan, naik 6,25 persen di level 3060, jadi bagi yang sudah masuk posisi, masih layak di hold, karena ini masih jauh dari resistannya, yaitu di 3590. Jadi, perhatikan, level resistannya 3590, dan kemudian untuk level supportnya, itu di 2280. Jadi, masih cukup aman kalau untuk KAF ini, untuk di hold, ya. Malah kalau mau tambah posisi, masih oke, ini. Baik, kita sobat Pak Robi dari Lampung ini. Pak Hendry, Telkom ambil posisi di 2890, Pak. Hari ini juga tertekan, di 2660, 1,12 persen. Apakah koreksi yang terjadi untuk Telkom, juga merupakan, masih koreksi yang wajar, Pak Hendry? Ya, Pak Robi, terima kasih partisipasinya. Jadi, kalau untuk Telkom, ya, justru hari ini, pada saat kita melihat, Telkom itu masih terkoreksi, seperti 1,11 persen, yaitu ditutup di harga 2660. Ini justru kesempatan dari para investor yang belum masuk posisi, untuk ambil posisi baru, atau tambah posisi, averaging, ya. Nah, hanya saja harus diperhatikan, level untuk supportnya, di 26, sebentar ya, itu ada di level 2620, 2620, kemudian untuk level assistantnya, itu di 2,900, ya. Seperti tadi, Pak David sudah bacakan di layar, ya. Baik. Kemudian, Pak Sugi, untuk jasa marga, tadi sudah kita bahas, Pak Hendry, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Edy Basuki, dari Cempang Kaputi, nih, Pak. Jakarta, BMTR sudah ambil posisi di 260, apakah harus di averaging down, Pak Hendry? Oke, Pak Edy Basuki, terima kasih atas partisipasinya. Ya, jadi untuk BMTR, kita perhatikan bahwa ini memang, ada potensi untuk koreksi, gitu, ya. Jadi, kalau misalkan Pak Edy Basuki, mau averaging, ya, masih boleh, karena koreksinya masih normal, ya, hanya 0,93%, dan ditutup di harga 2,12, ya. Jadi, lihat, Pak, besok, ya, apakah mampu bertahan di atas level supportnya, yaitu di 2002? Ya, selama masih di atas 2002, Pak Edy, itu masih boleh ambil posisi baru untuk averaging, Pak Edy, ya. Karena potensinya untuk naik kembali masih sangat kuat, ini. Baik, kita akan coba, Pak Andi yang ada di Malang, lagi-lagi dari konsumer ini, Pak Hendri, saham INDF support dan resistance, ya, Pak. Oke, Pak Andi dari Malang, terima kasih banyak partisipasinya. Jadi, kalau untuk INDF, Indochord, ya, karena ini masuk di sektor konsumer, ini lebih didukung oleh sektor itu sendiri, dan perhatikan, Pak, untuk data supportnya, masih di 7 ribu, ya, di 7 ribu, ya. Jadi, kalau misalkan, ini sudah masuk posisi, masih bisa di haul. Nah, kalau misalkan belum masuk posisi, lihat besok, pada saat market dibuka, besok, kalau misalkan di atas, penutupan hari ini 7 ribu, boleh buy at any price. Oke. Dengan resistance-nya itu di harga 8 ribu untuk INDF, ya. Baik. Pasti dari Malang ini, kita akan coba, Sapa, Bapak Agus, Astra International, tadi pun juga Anda rekomendasikan haul, Pak Hendri. Ya. Sudah ambil posisi 4750, anansi sandal, hari ini 4740 penutupan, 2,47 persen koreksi yang terjadi, Pak. Anansi sandal. Ya, terima kasih, Pak. Untuk partisipasinya juga, itu untuk Astra, confirm, ya, karena hari ini terkoreksi sebesar 2,46 persen, harga ditutup di 4740, ya. Jadi, bagi yang sudah masuk posisi, ini confirm masih bisa di haul, ya. Ya. Dan kemudian, perhatikan untuk level supportnya, yaitu di 4.310, 4.310 level supportnya. Kemudian untuk level resistance yang terdekat, itu ada di 5125, ya, untuk Astra. Jadi, sekali lagi, masih bisa di haul, atau masuk posisi baru untuk balance. Baik. Dari Malang kita ke Bandung, ada Ibu Ernie yang ada di Bandung, Pegas 995, Pak Hendri. Posisi hari ini di penutupan sesi kedua, 970. Tertekan juga cukup dalam, 2,51 persen. Anansi sandal, untuk Pegas. Baik, Ibu Ernie dari Bandung, terima kasih, Ibu. Ya, hari ini terkoreksi benar, ya. Pegas turun 2,51 persen. Ya. Tutup di 970. Nah, jadi kalau untuk Bu Ernie, Bandung kalau sudah masuk posisi, ya, itu masih confirm bisa di haul, ya. Perhatikan untuk level resistance-nya, level resistance-nya, ya, ini masih bisa cukup, ya, positif, ya, itu bisa kembali ke level 1340. Oke. 1340, masih ada peluang. Kebetulan, pertanyaan selanjutnya, Pak Hendri dari Jakarta, sudah ambil posisi Pegas di 1,150, Pak. Iya. Iya, on top, Pak. Jadi yang sudah masuk posisi, boleh di haul, ya, karena masih berpotensi, ya. Karena ini koreksinya, hari ini saya melihat, ini koreksi wajah saja. Oke. Malahan, kalau misalkan besok, rebound kembali di atas 970, boleh nambah masuk posisi, ya, Pak. Pak Hendri, ya. Baik. Jawaban untuk Pegas, tadi ada Ibu Ernie di Bandung, kemudian juga Pak Andri di Jakarta. Selanjutnya, ada Ibu Meli dari Bandung, untuk KAF. Tadi sudah kita bahas, Pak Hendri. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pak Arief ini dari Kalibagor, Pak, untuk posisi dari perbankan BBRI untuk satu pekan ini. Tadi pun juga sempat kita bahas, Pak Hendri. Iya. Review singkat saja, Pak. Baik. Ya, Pak Arief, terima kasih, Pak, partisipasinya. Jadi, kalau untuk BBRI, ya masih layak di haul, Pak. Ya, perhatikan saja level support-nya di 3.010. Ya. Kemudian untuk level resistance-nya yang terdekat itu di 3.450, ya. Jadi, kompon BBRI ini masih lagi di haul, ya. Atau bisa nambah posisi besok, ya. Baik. Utami dari Karawang, untuk MDKA, tadi pun juga sempat kita ulas, Pak. Entry level-nya, review singkat saja, Pak Hendri. Oke, untuk MDKA, Bu Utami, ya. Jadi, entry level-nya itu... Ya, untuk entry level-nya, ya, Pak Arief, ya. Ya. Ya, untuk entry level-nya, jadi besok dilihat, ya, Bu Utami, ya. Kalau misalkan dibuka di atas 1615, ya, itu boleh masuk di any price, Bu Utami. Ya. Oke, any price untuk MDKA, Ibu Utami dari Karawang. Selanjutnya, kita akan coba sapa ini dari Medan, tanpa menyebutkan nama. Aisyah untuk support dan resistennya, Pak. Sudah ambil posisi di 280, Pak Hendri. Oke, dari Medan. Salam, Medan, ya. Jadi, kalau untuk Aisyah, ya, hari ini ditutup, itu ya, sideways, ya. Tengah naik atau turun di 218. Di 218, ya. Oke. Jadi, kalau untuk Aisyah mau masuk posisi, ya, boleh perhatikan untuk level support-nya di 210. 210. Kemudian, untuk level resistennya, itu ada di 252 untuk Aisyah. Oke. Selanjutnya, ada Stanley dari Jakarta. Pak Hendri, singkat saja, Pak. Waktu kita cukup terbatas, support dan resistennya. Untuk investasi ini, sepertinya. Untuk Sido. Baik. Bu Seli, ya, dari Jakarta tadi, ya. Jadi, kalau untuk Sido yang sudah masuk posisi, ini confirm, ya. Sido ini masih uptrend, ya. Ya. Masih layak di hold. Perhatikan untuk level support-nya. Di 725. Ya. 725. Ya. Kemudian, untuk level resistennya, level resistennya, itu di 830 untuk Sido. Oke. Baik. 725 dari sistemnya ada di 830. Untuk Sido dari Jakarta. Nah, waktu kita cukup terbatas, Pak Hendri, dalam pembahasan untuk Sido tadi, makin kebersamaan kita. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. Kami mohon maaf. Kami tidak bisa ulas satu persatu. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Pak Hendri, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Dengan berhati. Baik. Ada Pak Hendri Setiadi, selaku founder Mastermind Freider. Dan perbincangan tadi, makin kebersamaan kita di IDX, yang sesuai closing untuk kali ini. Akhirnya, saya defiskan oval. Dan seluruh kembang kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton!